Pemperlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 yang sempat diterapkan di Kota Tarakan memang telah berakhir pada 2 Agustus 2021. Namun pemerintah Kota Tarakan hingga kini belum mendapatkan surat resmi dari Menteri Dalam Negeri Mendagri terkait berakhirnya PPKM ini. Wali Kota Tarakan Dr. Herul menjelaskan hingga kini Pemport sedang menunggu surat edaran dari Mendagri sebab pelaksanaan PPKM Level 4 di Tarakan ini terjadi atas aturan pemerintah pusat. Sehingga jika tidak mendapatkan surat dari Mendagri, pihaknya tidak akan memperpanjang PPKM Level 4 di Tarakan. Berdasarkan hasil virtual bersama pemerintah pusat dan 45 daerah yang melaksanakan PPKM Level 4 di Indonesia. Dikatakan Herul telah dievaluasi oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini 45 daerah tersebut ternyata masih memiliki kasus tinggi COVID-19. Dikatakan Wali Kota, jika pemerintah pusat menyerahkan seluruh keputusan kepada pemerintah daerah, maka Herul akan kembali pada aturan semula. Dalam hal ini Herul menegaskan bahwa Tarakan selama ini telah menerapkan PPKM. Sebab usai PSBB dilakukan, masyarakat telah melakukan pola hidup baru. Yakni dengan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat seperti jaga jarak, penggunaan masker, dan rutin mencuci tangan. Herul juga mengatakan bahwa aturan PPKM Level 4 masih diberlakukan seperti kegiatan ibadah, hanya dapat dilakukan oleh 25% orang dari total luas bangunan. Kalau tidak ada suratnya, aku tidak bertanjang. Kan bukan kita, bukan bunyinya. Engkau yang mulai, engkau yang langsung akhir. Tapi sampai sekarang belum ada diterima surat dari Endakri? Tapi kalau virtual-virtual kemarin kayaknya, karena kasus kita masih tinggi. Tapi saya belum terima surat, selama tidak terima surat, ya tidak. Dari yang sebut virtual-virtual kan semua yang 45 daerah kan di evaluasi kemarin, kan masih tinggi semua kasusnya. Tapi apakah itu diserahkan ke daerah masing-masing untuk kita lanjutkan? Atau kan nanti ada surat lagi dari Mungabri untuk melakukan PPKM lanjutkan tadi dulu. Yedidapak Kondo melaporkan.